Dia mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya Kalau dialah yang secara pribadi Meminta atau memerintahkan pembebasan dari anak El Chapo Yaitu Ovidio Guzman atau Eraton Setelah beberapa saat atau beberapa jam ditangkap Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrp Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Oke lagi heboh nih geng ya Tentang kerusuhan yang terjadi di Meksiko Ini disebabkan oleh ditangkapnya Seorang anak dari gembong narkoba terbesar Yang bisa dikatakan terbesar di dunia saat ini juga ya Yang bernama El Chapo Nah anaknya yang ditangkap itu bernama Ovidio Guzman Atau El Raton Nah kerusuhan di Meksiko ini gak lama setelah El Raton ini ditangkap Atau ditahan oleh pihak militer Meksiko Menurut presiden Meksiko yang bernama Lopez Obrador Orang yang pertama mendesak keputusan ini adalah Kabinet Keamanan Negara Meksiko Yang dimana mereka mengatakan lebih baik anak dari El Chapo ini ditangkap Walaupun sebenarnya pihak dari Meksiko pihak pemerintah itu udah tau Ini kalau kita tangkap ini anak satu sama aja dengan ganggu sarang taon gitu ya Dan kalian bisa bayangkan ya Presiden dari Meksiko sampai membuat sebuah pernyataan Yang menunjukkan bagaimana ketakutannya negara ini terhadap gembong narkoba Jadi dia mengeluarkan statement di saat konferensi pers Dia bilang gini Agar tidak membahayakan penduduk Saya memerintahkan agar operasi ini dihentikan dan tersangka penjahat ini dibebaskan Gokil gak tuh geng Sampai-sampai presiden aja ketar ketir Dan pengen membebaskan anak dari El Chapo Ketimbang harus memakan banyak korban Padahal kalau kita mundur ke belakang ya Kalau kita lihat kejadian di Kolombia Ketika Escobar berkuasa Bagaimana banyaknya penduduk yang meninggal dunia Nyawanya sia-sia Dikarenakan perang antara pemerintah dengan bandar narkoba Alias gengnya Escobar Nah mungkin disini presiden Meksiko tidak ingin hal itu terulang di negara mereka Mereka lebih memikirkan nyawa penduduk Ketimbang ya harus menahan satu orang ini gitu ya Tapi ya mungkin kalau kita bandingkan dengan Escobar El Chapo ini tentara-tentaranya atau gengnya itu Jauh lebih terlatih, jauh lebih canggih Dan jauh lebih kuat daripada gengnya Escobar Beberapa video juga yang tersebar nih kalian bisa lihat gitu ya Itu alusista-alusista mereka itu udah kayak militer sebuah negara Jadi bisa dikatakan gengnya El Chapo ini membentuk sebuah negara Di dalam negara Jadi wajar aja ya Gimana ketar-ketirnya presiden Meksiko yang bernama Lopes Obrador Dalam menghadapi geng El Chapo Ketika anaknya Ovidio Guzman ditangkap Nah bagaimana cerita lengkapnya nih Langsung aja kita bahas cerita ini di sisi lain Putra dari bos kartel Sinaloa Jaquen El Chapo Guzman yang bernama Ovidio Guzman Ditangkap oleh pemerintah Meksiko Hal ini menyebabkan kerusuhan tidak bisa terhindari di sudut-sudut kota yang menjadi basis daripada geng mereka Dan saat ini Meksiko benar-benar sedang kewalahan Sebelum kita bahas panjang lebar nih ya Tentang bagaimana kondisi di Meksiko saat ini Dan bagaimana cerita awalnya kok bisa gitu ya Anak dari El Chapo ini ditangkap Kita bahas dulu nih tentang biografi dari bapaknya Karena orang yang paling berkuasa disini adalah bapaknya Walaupun sudah di penjara Oke profil dari El Chapo Jaquen El Chapo Guzman adalah Seorang gembong narkoba asal Meksiko Yang terkenal dengan kebengisannya Alias dia ini cukup sadis Dia gak pikir panjang gitu ya Kalau misalkan dia gak suka sama orang Tembak kalau gak dicincang, dipotong, dimutilasi Semuanya bisa dia lakukan Nah julukan El Chapo diberikan kepada Jaquen Guzman Karena tubuh dia itu yang pendek gempal gitu ya Jadi dia bantet gitu Jadi El Chapo itu sebutan untuk orang bantet yang ada di Meksiko Atau mungkin dalam bahasa Latin Dia ini lahir dengan nama asli Jaquen Archivaldo Guzman Luera Lahir pada 4 April tahun 1957 Tapi di lain data juga ada yang mengatakan Dia lahir pada 25 Desember tahun 1945 Tapi kalau kita lihat-lihat kayaknya terlalu tua gak sih 1945 Nah dia ini dikabarkan lahir di Latuna Budira Guato, Sinaloa, Meksiko Menurut majalah Forbes Dia ini adalah seorang ketua geng Atau bandar narkoba terbesar sepanjang masa Berarti bisa dikatakan dia hampir sama dengan Escobar Atau bahkan melebihi Escobar Dia ini adalah orang yang bertanggung jawab Atas pasokan narkoba yang masuk ke Amerika Eropa dan negara-negara lain Pada tahun 1993 El Chapo ini sudah sempat dipenjara Dia ini dimasukkan ke dalam penjara berkeamanan tinggi Di negara bagian Jalisco, Meksiko Selama 20 tahun Atas putusan yang diberikan oleh pengadilan di San Diego Karena bersalah atas tuduhan pencucian uang Dan juga dia bertanggung jawab atas pengiriman Bertonton kokain ke California Kemudian di tahun 2001 Akhirnya El Chapo ini berhasil kabur dari dalam penjara Dengan cara menyelinap ke dalam grobak cucian gitu ya Jadi ada grobak ranjang cucian gitu Dia menyelinap ke dalam itu Dan keluar dari grobak Dia dimasukkan ke dalam bagasi mobil Lalu dibawa langsung ke luar kota Nah aksinya ini dibantu oleh pihak keamanan penjara gitu ya Dan ada yang mengatakan juga Pihak keamanan penjara itu sendiri berasal dari anggotanya dia Jadi yang namanya gangster gitu ya Memang seniat itu Jadi ada satu orang mungkin yang disekolahkan oleh dia Sampai besar Lalu bekerja di penjara tersebut Dan melalui orang itulah El Chapo bisa kabur El Chapo ini juga masuk ke dalam tokoh paling berkuasa di dunia Versi majalah Forbes setiap tahunnya Sejak tahun 2009 Pertama dia mendutuki peringkat 41 Yang paling berkuasa Terus 60 Dan kemudian 55 Jadi bayangin aja ya Dari 1 sampai 100 Dia masuk ke dalam 100 besar itu Lalu dia juga sempat menjadi orang terkaya ke 10 di Meksiko Dan juga orang ke 1140 terkaya di dunia Itu pada tahun 2011 Dengan total kekayaan bersih sekitar 1 miliar USD Jadi bayangin tuh kekayaannya Memang sih kalau misalkan dibandingkan dengan Escobar Ya belum ada apa-apanya Escobar tuh menjadi nomor 7 terkaya di dunia waktu itu Tapi ya mungkin dengan krus mata uang pada zamannya gitu ya Tetapi disini juga ini bisa dibilang bukan main-main Hasil penjualan narkoba bisa masuk ke dalam deretan orang terkaya di dunia Nah lalu yang membuat semua bisnisnya menjadi lancar Ya biasa lah geng ya Polisi-polisi korup itu di banyak negara itu udah pasti ada gitu ya Dia selama menjalani bisnis itu menyuap para polisi-polisi Sehingga bisnisnya menjadi lancar tanpa gangguan Menurut data yang ada Kartel Sinaloa milik El Chapo ini Menguncurkan dana sebesar 300 ribu USD Untuk menyogok para polisi Jadi tuh hitungannya tuh sekitar 4,3 miliar Jadi bayangin tuh ya Setiap kali mereka beroperasi Mengirimkan barang Memasukkan barang Pihak kepolisian Meksiko itu mendapatkan uang sebanyak itu Gimana gak kenyang semuanya Dan setiap polisi yang mendapatkan uang tersebut Memastikan pengiriman kokain milik El Chapo Itu akan sangat-sangat lancar mencapai Amerika Jadi memang pasarnya itu anak-anak Amerika Yang dulu kan kalau misalkan kita lihat ya Escobar itu pertama kali Merajai pasar Miami Karena di Miami itu Pantai kehidupan anak muda Party gitu ya Jadi sangat mudah untuk menjual narkoba disana Dan hal ini juga dilakukan oleh El Chapo Dan setiap tempat penjualan Atau pasar untuk mengedarkan narkoba Itu jadi persaingan tersendiri Antara kartel dan kartel Makanya sering terjadi perang antar kartel Itu karena menguasai tempat penjualan gitu ya Gak cuma soal dimana mereka harus berkuasa Dimana mereka harus mendirikan pabrik Enggak Tapi justru tempat penjualan mereka itu Harus dipikirkan banget gitu geng Jadi setiap tempat penjualannya itu Harus mereka kuasai bener-bener Agar semua produk mereka cukup laku Ya kan Selalu ada pembelinya Dan bisnisnya pun lancar Lalu gak cuma aparat-aparat kecil Atau mungkin pimpinan-pimpinan polisi kecil yang mereka bayar Bahkan mereka juga mengatakan bahwa Jenderal Toledano adalah bagian dari mereka Ini adalah salah satu jenderal yang ada di Meksiko nih geng Mereka juga sempat menitipkan 100 ribu USD Khusus untuk si perwira tinggi tersebut Jadi khusus buat dia doang Sistem yang diterapkan oleh El Chapo Dengan membayar para pemerintah-pemerintah ini Itu adalah sistem yang disebut dengan domino efek Jadi apabila El Chapo ditangkap Terus bisnisnya ditutup Maka semua pemerintah Meksiko Akan menjadi tersangka Ya akhirnya bubar lah ya kan Bubar negara mereka Karena pemerintahnya semua memakan uang haram tersebut Jadi sistemnya El Chapo ini pintar geng Semuanya sama rata dapet Dan apabila disalahkan Maka semuanya akan bersalah Nah makanya walaupun El Chapo ditangkap Bisnisnya tetap berjalan lancar Jadi kenapa dia bisa ditangkap Kenapa masih ada yang berusaha untuk mencari Dia hidup-hidup gitu Untuk dipenjara Ya itu semuanya adalah kerjaan Amerika Karena Amerika merasa dirugikan Karena pasar daripada Pembeli narkoba itu ada di negara mereka Ya wajar Amerika tidak bisa terima Jadi kalau misalkan nih El Chapo Menjual produk itu Menjual narkoba mereka bukan di Amerika Ya bisa jadi negara lain yang mencari dia Dan kalau dia hanya menjual di Meksiko Bisa jadi Dia gak akan ditangkap sama sekali Ya Meksiko akhirnya menjadi negara narkoba Gitu kan Banyak aparat dan pemerintah Di Meksiko itu dibuat Tidak berwibawa sama sekali ya Jika berhadapan dengan El Chapo ini Jadi kayak anak cupu gitu Kalau ketemu dengan El Chapo Karena memang Kekayaan Dari kerajaan narkoba milik dia itu Bahkan bisa dikatakan Bisa membeli negara itu sendiri gitu Pemerintah Amerika Serikat itu Menawarkan imbalan sebesar 5 juta USD Atau setara dengan 70 miliar Bagi siapapun Yang mempunyai informasi Keberadaan dari El Chapo di masa itu Jadi masa dimana El Chapo ini Sedang diburu Pihak Amerika itu Bener-bener menggelontorkan dana Sangat banyak bagi informan-informan Lalu pada tahun 2013 Si Cago Crime Commission Mencap El Chapo adalah Musuh masyarakat nomor 1 Dikarenakan pengaruh jaringan kriminalnya Yang berpusat di Chicago Walaupun ya di dalam data pemerintah Chicago Belum ada bukti Kalau El Chapo itu pernah ke Chicago Jadi kalian bisa bayangkan tuh El Chapo ini belum tentu pernah Menginjak Cicago Tapi kerajaan bisnis narkobanya dia Di Cicago Itu sangat besar Pusatnya sangat besar Di Chicago Makanya menjadi musuh masyarakat Chicago dia Dan orang terakhir yang Menyandang gelar Musuh masyarakat nomor 1 ini Adalah El Capone El Capone ini justru Mendapat gelar tersebut Di tahun 1930-an Jadi El Capone ini ya senior lah Lebih atas lagi gitu Lalu kemudian pada akhirnya setahun Setelah dia dicap sebagai musuh masyarakat ini Cepat di 2014 El Chapo berhasil diringkus kembali Ditangkap Dan dijobloskan ke penjara dengan pengamanan maksimum Di Altiplano, Meksiko Disini El Capone lagi-lagi berhasil meloloskan diri dari penjara Pada 11 Juli tahun 2015 Dan ini kejadian yang cukup terkenal ya Yang dimana dia berhasil kabur melalui tunnel Atau terowongan bawah tanah Yang luasnya cuma 0,5 x 0,5 meter Dan terowongan ini pintunya itu tersembunyi di dalam bak mandi Dan padahal itu adalah penjara dengan keamanan yang super ketat dan tinggi Yang gilanya lagi adalah terowongan itu dibuat oleh tanah anak buahnya El Chapo Itu di dalamnya itu sudah ada sumber penerangan Sudah ada lampu Terus juga sudah ada rel sepeda motor Pokoknya lengkap banget Jadi untuk lari dari terowongan itu Gampang banget Gak harus merangkak Gak harus kotor-kotoran gitu ya Gak harus gelap-gelapan Semuanya udah lengkap Jadi disini bisa dicurigai Kalau El Chapo ini kabur Ada kerjasama antara anak buahnya dia dengan pihak penjara gitu Dan setelah dia masuk ke dalam terowongan Menuju ke ujung terowongan lain Ke pintu terowongan lain Disana sudah ada pilot dan pesawat yang siap mengangkat dia Dan membawa dia kabur untuk kembali ke Sinaloa Nah setelah itu udah lama tuh Dia gak pernah terdengar kabarnya lagi Tapi bisnisnya tetap berjalan lancar gitu ya Dan dia menjadi buronan Di tahun 2017 Akhirnya El Chapo kembali ditangkap Dan diekstradisi ke Amerika Serikat Nah dia dihukum pada tahun 2019 Dua tahun kemudian Karena tuduhan menyelundupkan miliar dolar obat-obatan terlarang Serta bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang Yang dianggap sebagai pesaingnya dia di dalam berbisnis Akhirnya disini dia diputuskan untuk dihukum seumur hidup Serta tambahan 30 tahun oleh pengadilan Federal Amerika Serikat Di Supermax Florence, Colorado Dan disaat itu kalian bisa bayangkan ya Kekayaan dia yang disita itu sebesar 12,7 miliar Atau setara dengan 182 triliun rupiah Wuhh Gila ya Ini orang tajir mampus geng Dan penjara tempat El Chapo dikurung Merupakan penjara teraman dan terketat Dan yang tidak mungkin bisa dijebol Karena kabarnya tidak ada yang berhasil melarikan diri Dari penjara yang satu ini Sejak tahun 1994 Penjara ini berdiri Dan disini Amerika Serikat mengatakan Mereka berani menjamin El Chapo tidak akan bisa melarikan diri lagi Karena sudah cukup menjadi pelajaran Dua kali dia kabur sebelumnya Kali ini dia berada di tempat yang sangat pas Sangat cocok untuk dia Yang mana penjara ini benar-benar Tidak sama sekali memberikan toleransi untuk dia Tidak memberikan space sama sekali untuk dia bisa kabur Tapi harus kalian tahu ya El Chapo ini memiliki anak yang cukup banyak Itu dia sekitar ada 15 orang anak Dan dia itu memiliki 4 orang istri Dan juga beberapa pacarnya dia Yang lain itu juga ada anaknya gitu ya Nah yang akan kita bahas ini adalah Anak dari istri dia yang kedua Yang bernama Griselda Lopez Perez Nah jadi dari istri kedua ini dia mempunyai anak Archivaldo Guzman Salazar Terus ada Edgar Guzman Lopez Terus ada Jesus Alfredo Guzman Salazar Dan yang terakhir yang akan kita bahas nih ya Yaitu Ovidio Guzman Nah menurut keterangannya Ovidio Guzman inilah yang dipercaya oleh ayahnya gitu ya Untuk mewarisi sebagian besar bisnis narkoba ayahnya Makanya dia menjadi juru kunci dan ditangkap geng Sekarang kita bakal bahas nih tentang Ovidio Guzman Kita awali dulu dengan biografi dari Ovidio Guzman Ovidio Guzman Lopez Dia ini lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1990 Di Budira Guato, Meksiko Dia ini mempunyai nama julukan yaitu El Raton Atau El Nuforaton atau El Bebe Nah El Raton ini sendiri dia dapatkan julukannya ketika dia masih duduk di bangku kelas 4 ketika berada di sekolah swasta Altidari El Raton ini adalah Tikus Atau Tikus Baru Ovidio Guzman itu mengikuti jejak ayahnya Sejak masih remaja Dan dia sudah berbisnis narkoba Setelah penangkapan ayahnya Secara bertahap dia mengambil peran yang cukup menonjol untuk mengontrol kartel Sinaloa Sehingga lama-kelamaan dia jadi naik pangkat gitu geng Dan memang dari masa kecilnya Ovidio Guzman itu dianggap sebagai bocil yang agak freak gitu ya Dia itu dijauhi oleh teman-temannya Bahkan di saat ada study tour gitu teman-temannya jalan-jalan bareng-bareng gitu ke Disneyland Dia itu gak diajak gitu Sehingga pada akhirnya tuh dia sampai keluar dari sekolah tersebut Di kemudian hari setelah penangkapan ayahnya itu Dia bersama saudara laki-lakinya dia Akhirnya memimpin kelompok kriminal yang dibentuk oleh ayahnya ini Dan membuka kayak cabang gitu loh geng Jadi dia membuat sebuah kelompok gangster baru gitu ya Namanya itu adalah Organization Criminal Transnational Guzman Lopez Lalu di tahun 2008 Terjadilah sebuah insiden penembakan terhadap saudara laki-lakinya dia yang lain Yang bernama Edgar Guzman Lopez Nah semenjak saat itulah Akhirnya bisnis narkoba milik ayahnya itu Mewarisi banyak sekali aliran dana kepada Ovidio Dan pada era itu El Chapo ayahnya Ovidio itu menjadi salah satu Bos kartel narkoba paling dicari di dunia Dia menjalankan bisnis narkobanya di kampungnya dia sendiri Di tanah kelahirannya di Sinaloa Dan selalu selangkah lebih maju daripada pihak berwenang setempat Nah dari hasil berbisnis di kampungnya di Sinaloa Dia kembali menginvestasikan uang-uangnya itu Untuk membeli marijuana dalam jumlah besar Dan juga membeli kokain dari Kolombia Dan memperluas bisnisnya mereka Dan bahkan mereka juga memperluas bisnis Dengan membeli Evedrin Dalam jumlah yang sangat besar Dan diselundupkan dari Argentina ke Meksiko Untuk memproduksi sebuah produk metafetamin Karena bisnisnya yang sangat sukses Akhirnya Ovidio ini menikahi seorang wanita Yang bernama Adriana Meza Torres Dan dia ini dijuluki sebagai ratu kartel Sinaloa Lalu pada tahun 2012 Kementerian Keuangan Amerika Serikat Menuduh atau menunjuk Ovidio Guzman Alias El Raton Dan saudaranya yang lain yaitu Ivan Adalah sebagai tokoh kunci Di dalam kartel Sinaloa Jadi mereka ini dicurigai ya pada awalnya Sebagai orang yang berpengaruh saat ini Untuk mengontrol kartel Sinaloa Setelah ayahnya El Capo tertangkap Nah di tahun 2018 Tepatnya setahun setelah El Capo ditangkap Dan diekstradisi KAS pada 2017 Akhirnya Ovidio Guzman Bersama tiga saudara laki-lakinya yang lain Mengambil alih seutuhnya Ke pemimpinan kartel Sinaloa Jadi mereka lah yang akhirnya menggantikan posisi ayahnya geng Nah mereka ini adalah Guzman Bersaudara Yang mengawasi 11 laboratorium narkoba Di Sinaloa Yang mana disinilah diproduksi 1,3 ton hingga 2,2 ton Metavitamin murni setiap bulannya Metavitamin produksi dari Guzman Bersaudara ini Itu dijual secara grosir Ke distributor yang sudah ada gitu ya Di daerah Amerika Serikat dan juga Kanada Ovidio Guzman ini cukup kejam ya geng Banyak sekali informan-informan pemerintah Informan-informan dari Amerika Serikat Itu yang dibunuh oleh dia Terus juga pengedar narkoba Yang merupakan pesaing mereka Itu juga dibunuh Dan bahkan penyanyi Yang tidak mau hadir atau menyanyi Di acara pernikahannya dia Itu juga ikut dibunuh Dan semenjak itu Pemerintah Amerika Serikat Menggelontorkan dana hingga 5 juta USD Untuk informasi yang bisa mengarahkan Dimana lokasi dari Ovidio Guzman Lopez Jadi orang-orang yang bisa menangkap Atau memberikan informasi itu Bakal dapat uang yang cukup lumayan Pada awalnya Kalau video yang kalian lihat sekarang nih Yang tersebar Itu adalah video yang baru saja Tertangkap gitu ya Alias ini adalah Kesekian kalinya dia ditangkap Jadi sebelumnya Ovidio Guzman ini Sudah pernah ditangkap Pada tahun 2019 Yang dimana di saat itu Dia ditangkap oleh pasukan keamanan Meksiko Hal yang sama juga terjadi Dengan apa yang terjadi sekarang Setelah beberapa jam dia ditangkap Kerusuhan di Meksiko pun terjadi Banyak penduduk yang mati sia-sia Karena ditembak oleh para anggota kartel Kerusuhan di Meksiko Tidak dapat dihindarkan Dan banyak sekali nyawa melayang Setelah penangkapan Ovidio Guzman Nah selama pengumpungan yang berjalan Selama berjam-jam Orang-orang bersenjata Tersebar di setiap daerah Kartel-kartel yang memiliki Senjata-senjata laras panjang Alat berat gitu ya Yang bener-bener seperti senjata militer perang gitu Itu banyak sekali tersebar Di seluruh jalan raya Mereka disana memasang penghalang jalan Terus terlibat baku tembak Dengan pasukan pemerintah Dan juga membunuh rakyat sipil Nah disaat itu Tuntuan mereka cuma satu Dibebaskannya bos mereka Yaitu Ovidio Guzman Putra dari El Chapo Nah kerusuhan ini terjadi pada 17 Oktober tahun 2019 Dan dikenal sebagai Pertumpuran Culiakan Atau El Culiakan Ezo Pada saat itu Presiden Meksiko yang bernama Andres Manuel Lopez Obrador Memerintahkan pembebasan Ovidio Karena udah merasa ketar-ketir gitu Udah merasa ketakutan Karena ya kerusuhannya makin menggila Dia udah gak mau ngambil resiko Banyak penduduk Meksiko yang mati gitu Jadi lebih baik Anak dari El Chapo ini Dibebaskan Atau dilepaskan aja Supaya keamanan Masyarakat penduduk Bisa lebih terjaga Karena menurut dia di saat itu memang Penangkapan daripada anak El Chapo ini Merupakan sebuah kecerobohan Terlalu terburu-buru Tanpa prosedur yang matang Disini dia membuat sebuah pernyataan ya Penangkapan seorang penjahat Tidak bisa lebih berharga Daripada nyawa orang Mereka membuat keputusan Dan saya mendukungnya Kami tidak menginginkan perang Kata Lopez Obrador ya Di saat itu Dan peristiwa itu pun Dianggap oleh semua orang Bahkan sampai internasional pun menganggap Sebuah kemunduran pemerintah Dalam menghadapi Kekuatan kartel yang luar biasa Yah mau gimana geng Lawannya itu udah kayak Apa ya Negara lawan negara Padahal masih Di dalam satu negara yang sama gitu Karena kalau kita lihat Senjata dari kartel ini Bener-bener luar biasa Ya karena Mau bagaimanapun juga Mereka mempunyai uang Dan mampu untuk Membeli semua senjata itu ya kan Untuk menyamaratakan Atau Menyetarakan kekuatan mereka Dengan kekuatan pemerintah Nah kemudian Pada tahun 2020 Barulah presiden Meksiko itu Membuat sebuah pernyataan nih Dia mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya Kalau Dialah yang secara pribadi Meminta atau Memerintahkan pembebasan Dari anak El Chapo Yaitu Ovidio Guzman Atau El Raton Setelah beberapa saat Atau beberapa jam Ditangkap Nah jadi dalam penangkapan Tahun 2019 itu El Raton ini gak cukup lama gitu ya Di dalam pejara Cuma sebentar Udah gitu pemerintah Atau presiden dari Meksiko Memerintahkan untuk Membebaskan dia Atas dasar Keamanan penduduk Atau warga Dan Lopez Obrador mengatakan Sebenarnya dia tuh gak pengen Menangkap anak dari El Chapo ini Yang mendesak untuk penangkapan Dari El Raton Anaknya El Chapo ini Adalah kabinet-kabinetnya dia gitu Nah sampai pada akhirnya Dia memutuskan untuk Yaudah lah Dibebaskan aja gitu geng Oke Nah sekarang kita akan bahas Kronologi penangkapan Yang baru saja terjadi Di 5 Januari Tahun 2023 ini geng Yang videonya sempat tersebar Banyak banget Kalian bisa lihat ya Bagaimana dia tenangnya gitu ya Keluar dari sebuah pintu Memberikan handphone Kepada salah satu Anggotanya dia Dan dia buka topi Terus mukanya biasa aja gitu Kayak gak ada beban gitu Kayak gak ada Rasa takut sedikit pun tuh gak ada Jadi penangkapan ini Terjadi pada 5 Januari Tahun 2023 Pada saat proses penangkapan Sebenarnya Tidak berjalan dengan mudah Nah kartel Sinaloa Disebut membuat Kekacauan di sekitar Culiakan Ibu kota Sinaloa Yang memicu baku tembak Antara kartel Dengan pihak pemerintah Kejadian ini justru terjadi Ketika Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador Sedang bersiap Untuk menyambut Rekannya dari Amerika Serikat Yaitu Presiden Joe Biden Untuk datang ke Meksiko Pekan depan Dalam pertemuan puncak Para pemimpin Amerika Utara Dimana Keamanan diharapkan Menjadi agenda utama Nah justru ini Agak blunder nih sebenarnya ya Gara-gara pengen menyambut Joe Biden Malah nangkap Anaknya El Capo Malah jadi perang justru Malah lebih gak aman gitu ya Nah setelah penangkapan Dari Ovidio Akhirnya anggota geng Dari Sinaloa ini Itu marah besar Mereka memblokir jalan Membakar kendaraan Dan menyerang bandara setempat Bahkan ada beberapa pesawat Yang sempat ditembak Kalau kalian lihat Video-videonya udah banyak banget tuh ya Tersebar gitu Mencekam banget geng Menurut pihak berwenang setempat nih ya Anggota kartel ini telah membajak Atau membakar sekitar 250 mobil Dan di saat itu Pihak keamanan Meksiko Langsung memblokir Setidaknya ada 18 jalan Menghentikan peroperasian 3 bandara Dan beberapa diantaranya Yang akhirnya diserang gitu ya Bandara-bandaranya Oleh pihak kartel Lalu menurut menteri luar negeri Dari Meksiko Yang bernama Marcelo Ebrad Ekstradisi Ovidio Guzman Lopez Telah dituntut Amerika Serikat Sejak tahun 2019 Jadi pihak Amerika itu Sudah menyarankan Kalau Ovidio Lopez ini Setelah ditangkap tuh Lebih baik diterbangkan ke Amerika Kayak bapaknya gitu Jadi kalaupun Mau rusuh Mau rusuh ke siapa Orang Ovidio nya ada di Amerika gitu kan Ya kalau memang kartel Sinaloa nya jago Langsung ke Amerika aja Ajak perang Amerika gitu Ya mungkin menurut Amerika itu Lebih efektif Dan saat sekarang ini Setelah ditangkap El Raton Atau Ovidio Guzman Itu sudah diterbangkan Ke Meksiko City Dengan pesawat militer Setelah 6 bulan Kerja intelijen Untuk melacak keberadaannya dia Lalu menurut keterangan Dari Menteri Pertahanan Meksiko Yang bernama Luis Crescensio Sandoval Dia mengatakan Ada 10 anggota militer mereka Yang harus gugur Di dalam pertempuran Melawan kartel Sinaloa ini Dan Menurut data mereka Ada 19 anggota kartel Yang akhirnya tewas Dalam operasi tersebut Ada 35 tentara mereka Yang terluka Dan 21 anggota kartel Bersenjata lengkap Juga ikut Ditangkap Di dalam perang ini Lalu dia juga mengatakan Ada sebuah pesawat Aero Meksiko Yang baru saja lepas landas Akhirnya Harus Mendarat darurat Karena ditembaki Dari bawah Oleh pihak kartel Nah lalu kemudian Novidio Guzman itu Diangkut Dengan menggunakan Mobil konvoy lapis baja Ke penjara federal Keamanan maksimum Di Altiplano Meksiko Ini merupakan penjara Yang sama Yang sempat menampung Ayahnya Ketika ayahnya itu Kabur Di tahun 2015 Melalui terowongan Bawah Tanah Nah mungkin untuk saat ini Keamanannya udah lebih Ditingkatkan gitu geng ya Dan untuk saat ini Pertempuran antara Pemerintah dengan Kartel Sinaloa Masih terus berlanjut Nanti kita tunggu aja nih Perkembangannya kayak gimana Karena ini Korbannya semakin banyak Bertambah Dan Untuk kalian mungkin Yang belum pernah nonton Serial di Netflix Kalian bisa nonton dulu Serial daripada El Capo Ayahnya dari Ovidio Gusman ini Kalian bisa lihat disitu ya Cerita dari El Capo ini gimana tuh Sepak terjangnya Dan banyak sekali Orang-orang yang menantikan Kelanjutan dari seris ini Karena ternyata El Capo Serisnya tidak berhenti Di dia doang Karena bisnisnya itu Dilanjutkan oleh anaknya Sangat berbeda dengan Escobar Pablo Escobar Setelah dia mati Setelah dia selesai Maka Anaknya pun Tidak Melanjutkan gitu ya Bisnisnya Dan Kartelnya dia justru Ya Berakhir sudah Dilanjutkan oleh kartel-kartel yang lain Dilanjutkan oleh kartel-kartel yang lain Dilanjutkan oleh kartel-kartel yang lain